Puluhan mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur terlibat bentrokan di sebuah kafe di belakang kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Akibat kejadian itu, satu orang tewas dan luka ditusuk. Benterokan terjadi pada minggu dini hari. Awalnya puluhan mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di kota Malang asal NTT menggelar pesta kelulusan kuliah di kafe itu. Saat merayakan pesta, mahasiswa itu diduga juga menggelar pesta minuman keras. Akibat bentrokan, massa sempat merusak dan membakar tiga sepeda motor dan merusak satu mobil yang terparkir di lokasi. Bahkan bangunan kafe pun juga terlihat terbakar. Untuk menghindari bentrokan susulan, sejumlah personil dari TNI Polri berjaga di lokasi kejadian. Polisi pun masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan pemilik kafe dan sejumlah saksi. Keterangan dari perangkat saya itu memang ada. Di situ mungkin ada mirasnya juga, harusnya kan enggak diperbolehkan kalau ada sampai misalkan bahasanya dia itu katanya itu wisuda atau syukuran lah. Bahasa orang Jawa itu syukuran. Kebetulan dari mahasiswa tersebut kan juga bukan warga sini atau bukan orang sini itu kebanyakan hukum. Terima kasih telah menonton!